Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, sebelumnya mengungkapkan kondisi pelaku masih goyah secara psikologis. Arifatul membinta pendampingan terhadap pelaku terus dilakukan selama proses hukum berjalan. Sedang dalam kondisi yang kurang baik. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi mungkin dampingan dari ahli. Pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda, Ananda A ini. Mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga.